Al-Fatihah 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 yaitu di atas sembilan anggota badan, bukan tujuh ya, sembilan anggota badan ini sudah semua nempel, dari jidar atau dari pening, kemudian telapak tangan, dua lutut, dan kaki, ya, jari-jari kaki, tapi ditambah dengan apa? dengan namanya pergelangan tangan ditempelkan ini enggak boleh, jadi ketika enggak boleh nempel ke lantai harus diangkat meskipun sholat berjamaah berdesak-desakan atau rapat ya, tetap jangan menghampar, ya kalau menghampar, dia jatuh dalam larangan Nabi SAW bersabda, ketika seorang bersujud kalau salah seorang diantara kalian sujud jangan dihamparkan lengannya, ya, Nabi serupakan dengan anjing jangan ditempelkan, diangkat ya, meskipun sesak ya, rapat, ya, diangkat jangan sampai menempel kalau menempel, berarti menambah anggota sujud dua lengan, tangan jadi sembilan, ya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah tujuh saja jangan ditambah, jangan sampai sembilan apalagi, Barakallahu Alaihi Wasallam ada yang sujud, ya, anak-anak biasanya ya, ini keningnya ditempelkan di atas ya, punggung telapak tangan jadi gak menempel ke tempat sujud ini, Barakallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ini sebagai tambih untuk diri saya dan juga semuanya juga anak-anak, Barakallahu Alaihi Wasallam memperbaiki sholat secara ya, kontinu lihat ke sholat-sholat kita bagaimana, Barakallahu Alaihi Wasallam diusahakan untuk bisa sesuai dengan contoh Nabi SAW karena yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS adalah agar bisa menegakkan sholat bukan sekedar mengerjakan sholat ingat doanya ini tersebut di dalam surat Ibrahim Barakallahu Alaihi Wasallam semoga Allah SWT memudahkan perkara kita dalam melaksanakan ibadah atau menegakkan ibadah sholat kita masih dalam ayat ke 98 Allah SWT berfirman Barang siapa yang memusuhi atau menjadi musuh bagi Allah memusuhi Allah kemudian memusuhi malaikat-malaikat Allah kemudian memusuhi Rasul-Rasul Allah dan juga memusuhi Jibril AS dan juga Mikail maka sesungguhnya Allah SWT adalah musuh bagi orang-orang kafir bagaimana memusuhi Allah SWT memusuhi Allah SWT adalah sebagaimana orang-orang kafir orang-orang musyrikin tidak beriman kepada Allah SWT ini mereka dikatakan adubullah musuh-musuh bagi Allah SWT karena tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT ini sebagaimana orang-orang Yahudi kemudian memusuhi malaikat-malaikat Allah SWT orang Yahudi memusuhi Jibril AS mereka sangat benci dengan Jibril AS dan mereka mengatakan Jibril itu musuh kami dia datang dengan membawa sifat yang keras peperangan dan azab ini orang-orang Yahudi memusuhi malaikat-malaikat Allah SWT dan juga barang siapa memusuhi Rasul-Rasul kami Rasul-Rasul Allah SWT para Nabi yang diutus oleh Allah SWT bagaimana dengan memusuhi mereka yang menolak dakwahnya para Rasul sebagaimana orang-orang musyrikin sebagaimana orang-orang kafir menantang dan menentang dakwahnya Nabi SAW kemudian memusuhi Jibril dan Mika'il disebutkan dua malaikat dua nama malaikat padahal barakalafikum sebelumnya telah disebutkan secara umum siapa yang musuhi Allah dan malaikat-malaikat Allah kemudian disebutkan tentang dua malaikat Jibril dan Mika'il barakalafikum karena menunjukkan Jibril dan Mika'il adalah malaikat yang memiliki keutamaan di atas malaikat-malaikat yang lainnya di antara dalil bahwasannya malaikat Jibril malaikat Mika'il alaihimassalatu wassalam adalah malaikat yang memiliki keutamaan karena Nabi SAW khususkan penyebutan dalam doa dalam doa iftitah Nabi SAW ketika solat malam beliau membaca doa iftitah di antara doa iftitah yang beliau baca adalah Allahumma Rabbah Jibril wa Mika'il wa Israfil Fatir al-samawati wal-al alimal gaybi wa shahada Anta tahkumu bayna ibadika fima khalafu fima kanu fihi yakhtalifun ihdini li makhtulifa fihi minal haq wahdini biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim ini barakallafikum hadit ini disebutkan oleh imam muslim ini doa iftitah solat malamnya Rasul s.a.w. dengan mengatakan Allahumma Rabbah Jibril wa Mika'il wa Israfil Wahi Allah ya Rabbah daripada Jibril dan juga Mika'il dan juga Israfil tiga malekat ini Jibril yang menyampaikan wahyu Israfil yang meniup sangka kala ya dan juga malekat Mika'il ya yang menurunkan hujan barakallafikum disebut tiga malekat ini kemudian Nabi mengatakan Fatir al-samawati wal-ad Wahi Allah yang menciptakan langit dan bumi alimal gaib wa syahadah yang mengetahui tentang yang gaib dan yang tampak ihdini tunjukkanlah aku ya anta tahkuma baina baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun engkau lah yang menetapkan hukum memutuskan diantara hamba-hambamu dari apa yang mereka perselisihkan ihdini lima khtulifa fihi minal haqi bi'idni tunjukkanlah aku terhadap atau pada apa yang diperselisihkan oleh manusia kemudian inna katahdi mantasha'u ila syaratim mustaqib engkau lah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang kau kehendaki pada jalan yang lurus ya barakallafikum disebutkan malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail sebagaimana dalam ayat ini secara khusus ya barakallafikum Jibril Mikail apa maknanya ini nama malaikat dan nama-nama malaikat ini mengandung makna disebutkan oleh Imam Akirimah ya radiyallahu rahimah ta'ala seorang tabi'in dan riwayat ini dinukilkan oleh Ibnu Kasir dan yang lainnya bahwa Jibril Mikail Israfil kata Jibril ya kemudian Mik ya kemudian Israf ini maknanya adalah Abdun hamba ada pun Il ya huruf terakhir dari kata ini seperti Jibril Mikail Israfil Il itu artinya Ilah artinya Allah jadi Jibril artinya hamba Allah Mikail ya juga maknanya hamba Allah ada riwayat mengatakan Jibril adalah Abdullah Mikail adalah Ubaidullah dengan wazan atau siwat tasgir Ubaidullah Jibril Abdullah berakhir makna-makna ini menunjukkan penghambaan Allah menamakan malaikat-malaikatnya dengan nama Jibril artinya hamba Allah dengan nama Mikail artinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan barang siapa yang memuksi malaikat-malaikat itu dan sebelumnya disebutkan Rasul dan malaikat secara umum dan memuksi Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan fa'innallaha aduhul lil kafirin sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir menunjukkan bahwasanya apa yang Allah sebutkan adalah hamba-hamba atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah wali-wali Allah para Rasul juga wali-wali Allah secara umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kudsi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala siapa yang siapa yang memusi waliku itu hamba-hamba Allah yang salih termasuk malaikat adalah hamba-hamba Allah yang salih terlebih lagi para rasul manusia-manusia terbaik kata Allah subhanahu wa ta'ala maka aku umumkan perang terhadap dia ini keistimewaan dan keutamaan wali-wali Allah menyakiti mereka menghina memusi mereka adalah sama dengan memusi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala maka memusi rasul s.a.w sama dengan memusi Allah subhanahu wa ta'ala menghina syariat rasul sama dengan menghina syariat yang Allah turunkan berkhaafikum musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dinyatakan Allah akan memerangi mereka diantaranya siapa yang sangat mengusi Allah mengusi rasul orang-orang musyrikin ada seorang bernama An-Nadru Ibnul Harith Nadr bin Harith ini tokoh musyrikin anak-anak kenal Nadr bin Harith siapa namanya Nadr bin Harith pernah dengar enggak mas baru sekarang dengar ya ditulis ya Nadr bin Harith ini sangat benci dengan Nabi s.a.w dan Al-Quran suatu saat Nadr bin Harith ini pergi pergi meninggalkan kota Mekah kenapa perginya untuk mencari ilmu dalam tanda kutip karena dia melihat orang-orang semakin banyak terpengaruh dengan dakwahnya Nabi s.a.w. dan orang yang telah menerima dakwah Nabi ketika itu tidak mundur dan tidak menyerah meskipun mereka disiksa maka dia berupaya untuk melawan dakwahnya Nabi s.a.w. menghalang-halangi manusia dari mendengarkan Al-Quran Nadr bin Harith pergi meninggalkan kota Mekah menuju sebuah tempat namanya Harroh di negeri Syam apa tujuannya tujuannya adalah untuk mempelajari kisah-kisah Raja-Raja Kuna Raja-Raja Kuno zaman dahulu dari negeri Persia apa tujuannya tujuannya pengen menandingi Al-Quran pengen menandingi Al-Quran yang dibaca Nabi s.a.w. setelah sekian lama Nadr bin Harith ini menetap di tempat tersebut dan membawa kitab-kitab dan kisah-kisah dia puluh kembali ke Mekah dia tahu bahwasannya apa yang di isukan oleh orang-orang Mekah tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Nabi s.a.w. ini susah sekali untuk dibuktikan misalnya mereka mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. adalah penyair dan tukang sihir gak bisa dibuktikan Nadr bin Harith tahu gak mungkin ucapan orang ini yaitu Nabi s.a.w. adalah ucapan seorang penyair dia gak bisa baca dan tulis dia juga bukan ucapan penyihir karena dia tahu sihir itu kayak apa mantra-mantranya kayak apa sebagian mengatakan dia adalah dukun ini pun dia gak dia tidak bisa membuktikan bukan dukun sebagian lagi mengatakan majnun orang gila jelas diketawakan gak akan dipercaya kenapa mereka sudah meyakini sejak lama bahwasannya Nabi s.a.w. adalah sosok yang paling benar yang paling terpercaya maka dengan kisah-kisah raja-raja kuno ini dia berharap bisa mengalihkan perhatian orang dari mendengarkan Quran kemudian mau mendengarkan kisah-kisah ini datanglah Nabi bin Harith mengikuti majlisnya Rasul s.a.w. ketika itu Rasul membaca ayat-ayat Allah tentang kisah kaum-kaum jaman dahulu seperti ad seperti kaum sabud yang telah Allah binasakan setelah Rasul s.a.w. selesai dari membaca Al-Quran dia maju dan mengatakan aku tahu yang dibacakan oleh teman kalian ini saya sudah tahu saya sudah ngerti dan seandainya aku mau aku bisa mendatangkan seperti dia apa yang dia telah ceritakan itu disebutkan kisah-kisah tentang Raja-Raja Persia maka saat itulah turun perintah firman Allah s.w.t dalam surat Al-Anfal ketika dibacakan ayat-ayat kami maka dia mengatakan mereka mengatakan kami telah mendengar kisah-kisah seperti itu seandainya kami ingin maka kami akan datangkan seperti itu seperti yang dibacakan oleh Muhammad s.w.t ternyata apa yang di upayakan oleh Nabi bin Harith tidak berpengaruh banyak tidak mempang karena sahabat-sahabat Nabi s.w.t orang-orang yang sangat teguh pendiriannya tidak mungkin mereka berpaling dari Al-Quran hanya sekedar mendengarkan kisah-kisah zaman dahulu sementara mereka mengatakan Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang zaman dahulu tidak putus asa Nabi bin Harith ini untuk berusaha memerangi Nabi s.w.t dan juga mengusir Al-Quran dengan cara apa sekarang karena kisah tidak mempang dia pakai cara yang lebih dikira menarik lagi yaitu memanggil para artis wanita para biduan dipanggil dibayar sama dia disewa agar apa agar ada kalau orang mau mendekati majlisnya Nabi s.w.t langsung dipanggil mau kemana mau ke sana ini sini aja ini banyak para artis para penyanyi bisa menghibur kamu dengarkan saja ketika itulah Allah s.w.t turunkan firmannya dalam surat Luqman diantara manusia yaitu diantaranya Nadr bin Harith ini ada orang yang menjual atau ada orang yang membeli lahwal hadith ucapan yang sia-sia Ibn Mas'ud r.w.t mengatakan adalah nyanyian yaitu orang ini sengaja membayar para penyanyi para artis untuk berjoget dan mendendangkan nyanyian-nyanyian mereka dalam merangka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah s.w.t ini musuh Allah s.w.t musuh Allah dan musuh para rasul maka Nadr bin Harith mendapatkan apa yang Allah ancamkan dia menjadi diantara sekian tokoh-tokoh Quraish yang mati di Bukit Badar Nadr bin Harith ya dibalas oleh Allah s.w.t karena memusuhi Nabi s.w.t dalam memusuhi Al-Quran ya berkawafikum orang-orang yang memusuhi Allah memusuhi para malaikat sebagaimana orang-orang Yahudi memusuhi rasul dan menganggap bahwa Jibril alaihissalam adalah musuh mereka Allah adalah musuh orang-orang kafir makhluk-makhluk yang Allah sebutkan ini adalah wali-wali Allah s.w.t Allah mengatakan siapa yang memusuh wali-waliku maka aku akan umumkan perang terhadap dia ini ayat Allah s.w.t di nomer yang ke-98 dari surat Al-Baqarah kita tambah satu ayat lagi Allah s.w.t berfirman di ayat 99 walakad anzalna ilaika ayat bayinat wama yagfur biha illa al-fasiqoon artinya walakad anzalna ilaika dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahi nabi s.w.t ayat bayina ayat-ayat yang jelas diantara makna ayat adalah mu'jizah karena ayat ada beberapa jenis ada ayat yaitu ayat-ayat Qur'aniyah ayat-ayat Allah s.w.t berubah wahyu yang dibacakan oleh Rasul s.w.t ada ayat-ayat kauniyah berubah penciptaan alam semesta ini ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah s.w.t dan yang ketiga ayat maknanya mu'jizah apa makna ayat disebutkan oleh Syekh Ibn Uthamin r.w.t al-ayah hiyal alamah tanda-tanda jadi ayat secara bahasa maknanya tanda-tanda kenapa apa yang Allah ciptakan berupa alam semesta ini ayat-ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang menunjukkan adanya sang pencipta yaitu Allah s.w.t kemudian ayat-ayat berupa mu'jizah ini menjadi tanda tentang benarnya apa yang disampaikan oleh Rasul s.w.t sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada engkau wahi nabi ayat-ayat kami yang jelas baik Al-Quran maupun mu'jizah bagaimana keadaan manusia tidaklah kafir tidaklah mengingkari ayat-ayat Allah ayat-ayat Allah s.w.t tersebut kecuali orang-orang yang fasik disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin Fasik di sini adalah fasik akbar kefasikan besar karena kefasikan ada dua macam ada fusuk asgor kefasikan kecil ini berupa kemaksiatan yang terkadang orang-orang yang sudah beriman orang-orang Islam melaksanakannya melakukan kemaksiatan ini na'udhu kemaksiatan tersebut dilakukan ini tidak sampai mengeluarkan orang tersebut dari agama ada yang kedua fusuk akbar kefasikan yang besar yang apabila dilakukan oleh seorang dia keluar dari agama Islam dan ayat di sini mengatakan tidaklah kafir terhadap ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang fasik maksudnya adalah kefasikan yang besar yaitu orang-orang kafir kufur terhadap tanda-tanda yang Allah turunkan berupa mu'ajizah terlebih terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim salam barakallahu fikum Nabi salallahu alaihi wassalam melihat keingkaran orang-orang kuris mereka mengingkari dan mengabaikan Al-Quranul Karim beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-30 Nabi Al-Quran bisa mengingkarinya dengan membuat gaduh ngobrol sendiri bicara kesana kemari agar tidak perhatian dengan apa yang dibacakan oleh Nabi salallahu alaihi wassalam maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka orang-orang kuris yang mengingkari ayat-ayat Allah di ayat setelahnya demikianlah kami jadikan untuk setiap Nabi musuh-musuh dari orang-orang durhaka musuhnya Rasul s.a.w yaitu orang-orang kuris yang mereka mengabaikan Al-Quran dan Alimah Ibn Kathir rahimah wa ta'ala menyebutkan beberapa perilaku perbuatan perbuatan yang dianggap mengabaikan Al-Quran diantaranya beliau mengatakan kata beliau gak mau beriman dengan Al-Quran gak mau membenarkan apa yang disebutkan Al-Quran termasuk meninggalkan Al-Quran gak mau beriman dengan Al-Quran kemudian Baruqalafikum tidak mau mempelajarinya kata beliau juga termasuk mengabaikan atau meninggalkan Al-Quran ya tidak mau mempelajari Al-Quran kemudian tidak tunduk terhadap Al-Quran tidak melaksanakan perintahnya tidak melaksanakan atau tidak memperhatikan larang-larangannya menginggarinya ini termasuk menjadikan Al-Quran itu mahjur ditinggalkan ya Baruqalafikum mereka orang-orang fasih ya bahkan segala cara ditempuh untuk mereka agar menolak kebenaran Al-Quran dikatakan ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi S.A.W. secara berangsur angsur ya turunnya secara berangsur angsur dari pertama kali turun surat Al-Alaq hanya lima ayat terus sekian waktu lamanya di Mekah 13 tahun di Madinah 10 tahun berangsur angsur orang-orang kafir pun membantah Quran menginggari dengan mengatakan orang-orang kafir berkata kenapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Muhammad itu serta merta maksudnya sekali turun sekaligus diturunkan semuanya 414 surat kenapa tidak seperti itu diturunkan harus berangsur angsur dulu ketika Al-Quran itu diturunkan sekaligus dan Allah berkuasa mereka pun tidak akan beriman mereka hanya cari alasan setiap ayat turun menerangkan tentang sifat mereka mereka mengingkarinya turun lagi mereka pun mengkufurinya kemudian mereka mengatakan turunkan saja semuanya padahal diturunkannya Al-Quran secara berlahan secara bertahap dan berangsur ini adalah termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah berfirman diturunkan Al-Quran secara berangsur ini agar mengukuhkan hatimu wahai nabi menjadi kuat dan agar kayu bacakan Al-Quran itu secara tartil ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini pun ternyata diingkari oleh orang-orang kafir dikatakan mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan istilah fasik fasik secara bahasa adalah keluar dari ketaatan barakallahu bermaksiat kepada Allah termasuk jenis kefasikan ada pun fasik di dalam ayat ini adalah fasik besar mereka dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari agama maksudnya tidak berislam dan tidak beriman barakallahu fikum ini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tiga ayat yang kita baca pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menambah keimanan kita menambah keimanan kita dan termasuk bagian dari amal soleh kita yang amal soleh ini akan menjadi pemimpin kita nanti di hari kiamat orang rame-rame cari pemimpin menentukan siapa pemimpin kita nanti kita sudah ditetapkan oleh Allah pemimpin kita itu siapa di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yaum nad'u ya yawman nad'u kullu unasin bi'imamihim ya nad'u kulla unasin bi'imamihim hari dimana ingatlah suatu hari dimana di hari itu kami seru kami panggil kulla unasin setiap manusia bi'imamihim dengan pemimpin mereka jadi nanti di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah dengan pemimpin kita siapa pemimpin kita disebutkan barakallah oleh Ibnu Kathir puasanya yang dimaksud pemimpin adalah catatan amal kita kitab yang mencatat amalan-amalan kita di dunia inilah pemimpin kita ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman segala sesuatu telah kami himpunkan dalam imam dalam pemimpin yang nyata yaitu kitab ya inilah pemimpin kita maka siapkanlah untuk kita dibimbing oleh pemimpin kita dengan apa dengan amal soleh sehingga catatan-catatan atau kitab-kitab yang tercatat itu penuh dengan kebaikan kita sehingga barakallah kita akan selamat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala solatnya kita ibadahnya kita tazorru'nya kita kemudian menjaga akhlak kita terhadap sama manusia sama muslim akhlak juga terhadap kaum muslimin orang tua akhlak terhadap penguasa pemerintah akhlak kepada Rasul salallahu alaihi wassalam ini adalah amalan kita sebatas mana kita berkekurangan di dalam akhlak-akhlak tersebut dan amal-amal tersebut kita telah menyiapkan catatan-catatan kita nanti yang akan menjadi pemimpin kita semoga bermanfaat demikian yang bisa saya sampaikan akhir kalam subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubin laik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.